Intro Bismillahirrohmanirrohim Fadilah luar biasa bagi mereka yang rutin bersikir Hati, jika jarang dibersihkan maka akan berkarat laksana baja, dan kotor, sebagaimana pakaian Untuk membersihkan hati maka dibutuhkan alat khusus yaitu zikrullah Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW Di dalam kitab Isadur Rafiq halaman 149 Setiap sesuatu memiliki pembersih dan pembersihnya hati adalah zikir kepada Allah Jika dibiarkan berkarat tidak dibersihkan, hati akan mengeras Sehingga tidak bisa menerima nasihat maupun kebenaran dari orang lain Hal ini diancam oleh Allah dalam sebuah firmannya Celakalah neraka wild bagi orang-orang yang keras hatinya tidak mau bersikir Lafadil Allah Sebaliknya orang-orang yang rajin berdikir kepada Allah Maka akan diberikan ketenangan dan kelembutan hati sebagaimana firmannya Sesungguhnya Allah akan menyesatkan orang yang dia kehendaki Dan memberi petunjuk orang-orang yang banyak kembali kepada Allah Anab yaitu orang-orang yang beriman dan yang memiliki ketenangan hati Ingatlah bahwa dengan bersikir menyebut asma Allah hati menjadi tenang Orang yang banyak bersikir menyebut asma Allah maka akan diberikan kedudukan yang mulia Kita tentu masih ingat dengan perjalanan Miroj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika beliau berjumpa dengan seorang lelaki betapa kedudukannya lebih tinggi dari Jibril Alaihi Salam Karena dia berada di Mustawam Setelah ditanya oleh beliau ternyata dia adalah dari golongan umat beliau Yang suka bersikir kepada Allah SWT Disebutkan dalam kitab Isadur Rafiq halaman 149 Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Ketika terjadi percakapan antara beliau dengan seorang sahabat beliau Sahabat tersebut bertanya siapakah hamba yang paling utama dan paling tinggi derajatnya besok di hari kiamat Beliau menjawab, orang yang banyak bersikir kepada Allah Sahabat itu bertanya lagi, lebih utama mana dibanding dengan orang perang sabil Beliau menjawab, andai dia dihantam dengan pedang hingga hancur bersimbah Darah masih lebih utama dan lebih tinggi derajatnya orang yang bersikir kepada Allah Zikir bisa menyelamatkan dari siksa kubur Sebagaimana sabda beliau Tidak ada yang lebih menyelamatkan dari siksa kubur Kecuali zikir kepada Allah Karena zikir menjadi teman di dalam kubur Hal ini pernah digambarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumidin Juz 3 halaman 66 Jika seseorang itu menyadari bahwa mencintai sesuatu pasti akan berpisah dan membuatnya gundah kulana Maka hendaklah dia menyibukkan diri untuk mencintai sesuatu yang tidak akan pernah berpisah dari dirinya Yaitu zikir kepada Allah SWT Di dalam syarah kitab Askiyah disebutkan Rasulullah bersabda Berzikir kepada Allah itu menjadi tandanya iman Terhindar dari sifat munafik Terpelihara dari godaan setan dan terjaga dari bara api neraka Pada hadit yang lain beliau juga bersabda Sesungguhnya setan itu menempatkan belalainya dibelitkan pada hati anak Adam Jika hati itu berzikir kepada Allah maka lepaslah belitan itu Dan jika tidak berzikir maka ditelanlah hati itu Jika hati ditelan oleh setan maka hati tersebut tidak punya daya Diapakan saja tidak bisa menolaknya Seperti diisi hasut, dengki, merasa paling baik, takabur serta penyakit hati lainnya Penyakit batin ini tidak bisa disembuhkan oleh tabib atau dokter manapun Karena yang bisa mengobati dan menyembuhkan hanyalah berzikir kepada Allah Semoga kita termasuk dari golongan orang-orang yang membersihkan hati Amin Dikutip dari penjelasan guru saya Yang mulia Syaih Haji Latifi Baidowi Rodialohuan Mursyid Torikot An-Naksya Bandiyah Al-Mudariyah di dalam kitab beliau yang berjudul Syuh, Latudiniyah Ala Isroin Naksya Bandiyah Semoga bermanfaat dan menjadi amal beliau yang makbulan Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!